Pemirsa Hakim mencecar susi dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang yang dalam dakwaan kelima terdakwa disebut sebagai pemicu Putri Cendrawati melaporkan korban Yosua Keferdi Sambo dan berbuntut penembakan. Saudara peluk, apa yang disampaikan Saudara Putri? Tidak ada, tadi Saudara ngomong katanya Yosua gak boleh naik, ketahuan bohong Saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, om tolong om. Tadi bilang katanya tidak ada, sekarang ngomong sesudah. Iya saya manggil om tolong om, om tolong gitu, tapi habis itu om kuat naik. Terus? Om kuat naik dia bertanya ke saya, sus kenapa ibu gitu. Terus saya jawab, saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini. Terus? Om kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu om kuat. Terus? Ya habis itu gak lama, itu om Josua mau naik tapi dihalau sama om kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya, majikannya? Masuk akal gak? Megang kakinya. Lah iya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan. Harusnya kalau dia memegang tubuhnya, saudara putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter, nanya dulu. Kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, kenapa ibu kayak gini saya tidak tahu om. Tapi pas om kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah gak betul.